selamat menikmati jadi sahabat malam ini saya mendapatkan informasi bahwa di lokasi ini sering ada orang yang mencurigakan saya diminta untuk menemui atau mendatangi karena kalau orang biasa atau warga biasa yang mendatangi mereka marah-marah sahabat jadi tujuan saya untuk menanyakan kalau memang mereka preman atau lukun saya akan ajak mereka sadar kalau dukun saya ajak mereka bertahubat sahabat ya agar tidak nyantet lagi dan preman agar tidak membuat resah lagi sahabat ya buat sahabat-sahabat semua yang baru bergabung di channel Dengraju Oficial jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat semua tidak ketinggalan video-video saya berikutnya nah mohon doanya buat kameramen tetap hati-hati ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah sahabat-sahabat terkadang mereka ini memberi informasinya melalui whatsapp bismillahirrahmanirrahim sehingga saya harus datangi kalau terjangkau ya insyaallah saya datangi gitu lokasinya sahabat ya saya juga tidak tahu ini preman atau lukun karena kalau kata yang memberi informasi itu kalau didatangi mereka itu marah-marah gitu Bismillahirrahmanirrahim saya dulu Assalamualaikum sedang apa bang disini bang bang lagi nongkrong lagi nyantai saya mau ke tempat ini lihat lokasi sini katanya ada dua orang yang mencurigakan dan udah itu kalau didatangi sama orang marah-marah apa kalian berdua? kalau iya kenapa kan? kalian siapa? preman apa-apa? apa dukun? kalau menurut apa sendiri? kalian apa? preman apa dukun? kalau preman iya kamu preman kenapa? kenapa bawa lampu gelap? itu bawa kamera itu itu apa kamera itu? ya buat medioin tujuan apa kesini? cari kami ya karena kalian membuat resah katanya mengganggu orang-orang setempat lah pada intinya kalau mereka datangi kalian kalian marah-marah kalau saya sih tidak dibayar lalu misalnya kamu buat apa cari kami? saya ingin kalau memang kalian preman saya mengajak kalian sadar untuk apa kalian nongkrong disini lebih baik kalian nongkrong-nongkrong di masjid atau di majelis itu urusan kami daripada membuat orang yang lewat sini takut orang kan lewat sini takut semua karena ada kalian gelep-gelepan disini gak ada untungnya kalian itu urusan kami urusan kamu bang sekarang gak usah gak usah yang aneh-aneh abang itulah apa kalian memang masih mau ini melakukan sesuatu disini? kalau iya memang kenapa? kalau saya bilang ke kalian lebih balik kalian jangan nongkrong disinilah kalian mengganggu kalau nongkrong disini ya ya kalau saya sih tidak merasa terganggu cuman orang-orang di sekitar sini merasa terganggu adanya kalian berdua disini yang merasa terganggu abang datang-datang kesini nyuruh kami ini itu kalau kalian preman lebih baik sadar aja sebelum saya buat kalian tidak berdaya atau buat saya saya buat kaku kalian mampu kami disini terkenal preman sakti kalian preman sakti banyak guru kalian jangan kan cuman abang yang datang kesini sudah banyak yang datang kesini tapi mereka tidak bisa tapi mereka pulang cuma bisa pulang aja untung gak kami pulangin namanya aja bang oh kayak gitu iya kalian terkenal preman sakti disini ternyata iya bisa gini aja bang iya lebih baik udah gak usah banyak banget iya 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 malah teman anda ini menyerang saya iya 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 Udah gelep-gelepan, diam di sini Saya tidak akan pulang Sebelum kalian sadar Berhenti menjadi pereman Karena perbuatan kalian ini tidak baik Baik bagaimana? Emang kami orang itu ngerugin abang? Ya memang gak ngerugin Tapi merugin orang-orang setempat Ya Bang Sudah Sebelum saya buat kalian kaku lumpuh Saya patahkan kaki kalian Lebih baik kalian bertaubat aja Dukun atau guru kalian Dukun santet atau dukun yang mengisi ilmu kebal ke kalian Itu gak ada gunanya Saktian kalian belum seberapa Bukan cokok Bukan cokok Bukan cokok Bukan cokok Allah Allah Sahabat-sahabat semuanya Ternyata benar mereka ini pereman Saya buat kaku kalian Kalau kalian tidak mau sadar Bismillah Bismillah Itu kawan anda sudah saya buat kaku Coba Anda sembuhkan kalau anda bisa sembuhkan Tidak akan bisa anda menyembuhkan Ilmu yang anda dapatkan dari dukun itu ilmu apa Saya buat kaku dia Ini saya buat kaku dia Allah Kenapa Mana ilmu yang kalian dapatkan dari dukun itu Mana ilmu yang kalian dapatkan dari dukun Sudah Daripada anda celaka Saya buat lumpuh Lebih baik anda Taubat Saya tidak akan pulang Tujuan saya Jauh-jauh untuk mendatangi kalian Agar kalian ini bertaubat Kasian Masa muda kalian Kalian gunakan untuk tongkrong-tongkrong Yang tidak jelas seperti ini Lebih baik kalian datang-datang ke Majelis Cari guru-guru Ustaz Bukan urusan abang disini Sekarang menjadi urusan saya Karena kalian sudah membuat Resah di tempat ini Sudah Sudah Saya buat lumpuh anda Kalau anda tidak mau Taubat juga Ayo bangun Kalau anda bisa Taubat Bangun Ayo bangun Silahkan bangun Saya buat lumpuh anda Anda tidak akan sembuh Sebelum anda Taubat Ya Kenapa Anda rasakan ini Bismillahirrahmanirrahim Saya buat panas Allah Assalamualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualual Saya tidak akan sembuhkan Sorot aja kamerah Iya memang panas Memang saya buat kalian kepanasan Bagaimana? Apa Anda mau tobat? Berhenti Anda sudah lumpuh masih Sembukkan lagi saya Saya tidak akan sembuhkan Ya sudah Anda kan punya ilmu katanya Sembukan Sembukan Apa perlu saya buat panasan juga Anda? Kalian rasakan ini ya Bismillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat mereka saya buat kepanasan semua Satu buat lumpuh satu buat kepanasan juga Tadi saya buat kaku ya Biar mereka merasakan ya Panas Kenapa? Panas Masih tetap mau jadi pereman Atau Mendengarkan kata-kata saya Bertobat Dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Cari ustad Belajar ilmu agama Agar kalian tidak seperti ini Kalian ini sudah sedih terbawa hawa nafsu Masa muda kalian kalian gunakan seperti ini Sahabat Saya buat mereka Panasan agar mereka jerah ya Sahabat-sahabat semua Kita akan buat mereka ini kepanasan Dan saya tidak akan sembuhkan kepanasan itu Karena mereka saya lihat tidak mau bertobat Sahabat Saya ajak mereka bersadar Ajak mereka tobat Tidak mau bertobat Masih di kamar men Subhanahu wa ta'ala Kalian akan tetap seperti ini terus Saya tidak akan sembuhkan kalian Sahabat-sahabat semua Alhamdulillah Ternyata benar Menurut informasi Ada yang Nongkrong disini Membuat orang-orang itu Resah Tidak nyaman Dengan adanya mereka berdua disini Makanya saya datangi Saya Nasehati Tapi mereka malah menyerang saya Terpaksa saya harus buat mereka seperti itu Agar mereka ini jerah Sahabat Agar mereka jerah Kasian Masa muda mereka Mereka gunakan untuk tongkrong-tongkrongan Seperti ini Lebih baik cari majelis Cari Ustadz Cari kiai Belajar ngaji Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu lebih bermanfaat Sahabat Ini suatu contoh Buat sahabat-sahabat semua Lebih baik kita Mencari majelis Kalau kita Mencari majelis Nongkrong di majelis Nongkrong saja Kita sudah mendapatkan pahala Sahabatnya Apalagi kalau kita Sampai ikut berzikir Mengikuti pelajarannya Agamanya Kita ikuti Itu lebih Banyak Lebih hanya sahabat Makanya itu sahabat Jangan sia-siakan Masa muda kita Hanya untuk Tongkrong-tongkrongan Keluar sana sini Tidak ada manfaat Lebih baik kita Cari majelis Atau kiai kita Belajar ngaji Belajar ngaji Belajar ngaji Itu tidak ada Batasnya Tidak ada Habisnya Sahabatnya Karena Banyak sekali Caranya itu Sahabat Kalau kita belajar ngaji Alhamdulillah Ketika kita sudah Belajar ngaji Maka hati kita ini Akan adem Damai Dan pikiran kita ini Akan Wawasan kita Akan luas Mungkin Video ini Sebagai gambaran Buat sahabat-sahabat semua Satu pesan saya Jangan Sahabat-sahabat Sia-siakan Masa muda Sahabatnya Gunakan masa muda Untuk mencari ilmu agama Datangi ustad Datangi majelis Bergabung dengan majelis Insyaallah sahabat Ketika kita sudah bergabung Dengan majelis Belajar ilmu agama Maka Itu tadi sahabat Banyak hidayah Banyak Ma'unah yang dari Allah Allah berikan kepada kita Sahabat Mungkin video kali ini Saya tutup dulu Buat sahabat-sahabat semua Terima kasih atas doanya Dan untuk sahabat-sahabat yang baru bergabung Di channel Dangraju Ovisial Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar sahabat-sahabat semua Tidak ketinggalan video-video saya berikutnya Mungkin video ini saya tutup dulu Saya akan urus mereka berdua Saya akhiri Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton